Udah kayak netizen biasa, udah bukan dokter gitu, padahal yang ngomong itu dokter semua bahkan sebagian besar spesialis. Ngomongin orang lain apalagi sejawatnya itu kayak gampang banget gitu loh dok, semua kata-kata kebun binatang itu keluar ya. Bahkan kemarin salah satu dokter yang sampai viral gara-gara kepleset ngomong tentang gaji itu justru yang men-share yang namanya laporan gaji itu malah teman sejawat. Saya dulu berpikir ujian saya yang paling berat adalah ujian akhir pendidikan spesialis bedah tulang. Saya belajar pagi, siang, malam, petang, stress, terus khawatir tidak lulus, karena kalau tidak lulus saya harus ngulang setahun, malu. Tapi akhirnya saya lulus juga. Dan bagi banyak dokter, terutama dokter spesialis, ujian yang terberat adalah mungkin mereka katakan ujian akademik. Tapi sekarang kalau saya ditanya, ujian yang terberat adalah ujian saat kita berkuasa, saat kita punya power dan tidak ada yang bisa mengatur. Jadi kita punya kuasa, itu adalah ujian yang paling berat. Di situlah banyak orang gagal, banyak orang yang dulunya baik jadi korup, jadi pembuli, jadi penghambat, jadi pemeras. Dan banyak yang gagal dalam hal ini, kalau seseorang diberi absolute power. Malam hari ini saya bersama dengan dokter Ning, dokter spesialis penyakit dalam di Surabaya. Beliau juga adalah seorang sosial media personality di dunia kesehatan. Dokter Ning, selamat malam. Apa kabar? Halo dokter Tony, selamat malam. Kabar baik. Ada banyak suka-duga bersama dengan organisasi profesi kedokteran di Indonesia. Anda kan pernah menjadi bagian dari pengurus besar IDI Pusat, betul ya dok? Betul. Dan beberapa bulan lalu Anda mengundurkan diri dari jabatan itu. Saya ingin bertanya, apa yang membuat Anda memutuskan untuk keluar dari pengurus IDI? Silahkan. Ya dok, jadi trailernya ya sebenarnya saya keluar ya karena sudah tidak nyaman. Itu intinya dokter Tony ya. Jadi sudah tidak nyaman dengan suasananya dan mungkin bisa dibilang sepertinya sudah tidak sejalan gitu. Itu sejak kapan dok? Sejak kapan? Sejak kapan? Tidak nyaman ya sejak kapan? Ya, saya mundur itu per tanggal 14 April, kalau nggak salah ya. 14 April 2023. Saya mundur dengan, saya tidak dikeluarkan, tapi saya mengirim surat pengunduran diri ke ketua PBID. Oke. Tapi tidak nyamannya, apakah saat itu juga tidak nyaman terus mengundurkan diri atau sebelumnya sudah tidak nyaman dan kenapa tidak nyaman? Ini berarti saya boleh cerita ya? Boleh, silahkan. Silahkan cerita sebebas-bebasnya dok. Oke, jadi itu sampai waktu itu juga ada salah satu media ya dok ya yang menulis cerita saya yaitu Liputanam waktu itu. Jadi memang ini berawal dari masalah yang menurut saya agak konyol ya. Jadi tanggal 6 April 2023 itu saya diundang oleh Pak Menteri Kesehatan bersama dengan teman-teman educator ya. Educator Media Sosial untuk, ya betul, untuk bersilaturahmi. Sebetulnya undangannya itu silaturahmi dok. Jadi tidak ada undangan misalnya untuk membahas RUU Kesehatan atau apa, tidak ada sama sekali. Jadi waktu itu hanya bersilaturahmi terkait dengan PPKM Award ya, yang sudah saya terima dan beberapa teman saya terima 2 minggu sebelumnya gitu. Jadi 2 minggu sebelumnya itu saya terima PPKM Award bersama teman-teman. Nah itulah Pak Menteri Kesehatan ingin bersilaturahmi dengan kami gitu. Jadi itu hanya satu hari ya di Jakarta 4 jam kami ngobrol. Sebetulnya di situ lebih ke curhat ya. Curhat ke Pak Menteri Kesehatan karena di situ hampir semua dokter yang datang. Jadi educatornya itu dokter dok. Dokter spesialis, dokter umum, ada yang BPF, ada yang dokter praktek di daerah ya. Jadi semuanya curhat sebenarnya. Omongan RUU Kesehatan itu menjadi suatu omongan yang ya memang tidak bisa dipungkiri, tapi lebih ke memberikan kritik dan masukan sebenarnya kita justru ya. Sudah itu sih, singkatnya begitu. Lalu besoknya saya pulang dan memang saya posting di Instagram. Saya memang suka begitu ya. Jadi momen-momen yang menurut saya memorable gitu, saya posting tuh di Instagram. Nah saya post pertemuan saya dengan Pak Menkes dan di narasi caption saya itu, saya memang banyak memuji beliau gitu dok. Saya memuji karena memang sejak zaman pandemi saya suka dengan cara kerja beliau, cara pola pikir beliau, saya senang gitu. Jadi di situ tidak ada sama sekali menyinggung organisasi profesi, atau menyinggung RUU Kesehatan, itu sama sekali enggak ya. Jadi benar-benar murni opini saya melihat sosok Pak Menkes gitu. Nah tapi saya kaget dok, jadi saya posting itu, tiba-tiba ada oknum, salah satu oknum ketua IDI Cabang ya, itu tiba-tiba negur saya di media sosial gitu. Dan kata-katanya ya cukup aneh ya, hanya karena saya bertemu Pak Menkes. Padahal menurut saya banyak sekali kok orang-orang yang bertemu dengan Pak Menkes sebelum saya gitu loh. Jadi di situ saya dikatakan follower saya banyak, tapi kenapa saya menohok organisasi profesi. Sebenarnya banyak ya komen beliau, tapi ini salah satu yang saya simpan ya. Jadi beliau tiba-tiba bilang kalau saya ini menohok organisasi profesi gitu. Padahal hanya karena saya bertemu Pak Menkes ya di situ. Dan ini saya disuruh ke kantor IDI terdekat untuk diskusi katanya. Tapi beliau bukan dari Surabaya atau Jakarta sebenarnya bukan ya. Beliau ketua IDI salah satu cabang wilayah di Jawa Timur. Kalau Anda tidak berpraktek di wilayah tersebut, apakah ini ketua IDI ya? Ketua IDI cabang. Boleh memanggil Anda seenaknya seperti itu? Harusnya menurut saya enggak ya. Harusnya yang memanggil saya tentunya ketua IDI cabang saya kan. Apakah Anda harus merespon ini? Makanya saya tidak merespon. Waktu itu saya lupa ya saya jawab apa. Karena setelah saya cek berulang yang sekarang akhir-akhir ini sudah dihapus sama dia sih. Saya lupa saya membalas apa. Tapi pada prinsipnya waktu itu saya kaget sih. Saya bilang loh kalau misalnya mau tegur saya, kenapa enggak nelpon? Kenapa enggak misalnya via WA atau lewat ketua IDI cabang saya gitu ya? Kenapa dia menegur di media sosial gitu loh? Ini kan suatu hal yang aneh juga ya. Kan kalau dibaca orang kesannya gimana gitu kan dok ya? Kalau saya ini perkurus, terus saya tiba-tiba ditegur di media sosial ini. Apalagi disuruh datang ke kantor IDI seolah saya melakukan suatu kejahatan besar gitu. Kenapa dok? Saya ingin tahu kira-kira kenapa kok Anda bertemu dengan Menkes terus mereka punya persepsi negatif seperti itu. Ya, jadi ini menurut saya ya. Saya enggak tahu apakah mungkin karena memang waktu itu ada pro dan kontra tentang RUU Kesehatan ini. Dan banyak isu juga. Waktu itu kan Pak Menkes banyak bernarasi. mulai membuka istilahnya aib-aib organisasi profesi ya. Yang sebelumnya memang sepertinya tabu untuk dibahas. Jadi mungkin mereka sebel gitu ya. Kenapa kok saya malah memuji beliau gitu. Padahal ya tidak ada kaitannya sebenarnya dengan itu ya. Bahkan pada saat ketemu Pak Menkes pun, saya dan beberapa teman mengkritik. Bahkan kita bilang, Pak jangan gitu banget lah sama dokter Indonesia. Nah kadang kayak gitu ya. Ya kita ngomongin seperti itu. Tapi entah kenapa ya itu. Dia menegur seperti itu seolah-olah saya ini melakukan kesalahan yang besar banget gitu dokter Tony. Oke. Kalau ini. Ini ceritanya bagaimana? Saya-saya bacakan dok. Ya. Para penjilat dan pengkhianat ini pasti keturunan salah satu dari para pengkhianat bangsa ini dok. Di dalam darahnya memang mengalir darah penjilat dan pengkhianat. Kok bisa sampai komen seperti ini ceritanya bagaimana? Sebelumnya percakapannya apa? Ya oke. Ya dok. Jadi ini juga sudah sempat saya share ya di Instagram saya. Ini salah satu alasan puncak kesabaran saya habis. Jadi saya mundur dari pengurus IDI. Itu sebenarnya ini salah satunya gitu dok. Karena pada prinsipnya saya tidak masalah kalau saya dibully. Tapi jangan bawa-bawa keluarga ya. Apalagi keturunan dan lain-lain. Sudah terlalu off-site lah. Nah ini tuh sebenarnya juga pemicunya itu simple banget dok. Ya. Gimana? Ya. Jadi waktu itu ada seseorang pengurus ya. Pengurus IDI Cabang juga. Dia itu men-share screenshot tulisan saya. Jadi saya tuh nulis di Instagram story saya. Saya nulis dan saya memberikan auto-kritik pada organisasi profesi. Waktu itu kritik saya sebenarnya simple banget ya dok. Saya mengkritik. Kenapa ya sekarang itu anggota-anggota organisasi profesi kok tidak kompak gitu. Kenapa ada yang membela, ada yang tidak. Berarti ini kan organisasi profesi harus berkaca. Kira-kira apa masalahnya. Kenapa tidak semua anggota itu punya sense of belonging gitu loh. Itu kritikan saya. Terus itu dimasukkan ke suatu WA group ya. Suatu WA group. Dan di situ saya dibilang saya ini PR. Karena saya ini masih pengurus dan anggota. Jadi itu katanya saya orang problematik gitu loh. Jadi di situ digiring opini bahwa saya orang yang problematik. Lalu setelah itu muncul bulian dari berbagai kalangan ya. Sejawat semua isinya jelas. Nah itu salah satunya tadi yang bilang saya penjilat dan pengkhianat keturunan itu tadi. Itu hanya bereaksi karena itu tadi dok. Karena auto-kritik saya gitu loh. Makanya itu ya hal yang aneh. Itu kan nggak ada hubungannya sama sekali. Lah makanya. Nah ya. Dan ini kalau saya pengen klarifikasi yang ngomong ini dokter. Dokter semua dok. Bahkan spesialis. 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 Oh my goodness. Yang men-share screenshot saya itu spesialis bedah. Lalu yang tadi bilang saya penjilat pengkhianat itu ada seorang spesialis OBGIN. Dan spesialis kedokteran rehab medik gitu loh. KFR ya. Fisioterapi. Dan ini dianggap sebagai hal biasa. Komen-komen seperti ini. Dikomentari oleh seorang dokter. Dokter spesialis. Ini adalah hal yang biasa. Yang orang nggak. Wah kok seperti ini ya komennya. Atau mereka sudah menganggap ini adalah hal yang boleh dilakukan. Halal. Seperti itu. Ya. Jadi ini kan sebenarnya WA Group ya dok. WA Group yang judulnya itu grupnya adalah Advokasi RUU. Jadi ini kumpulan dari banyak dokter terutama di wilayah Jawa Timur gitu ya. Nah disitu tuh ada anggotanya sekitar 800 saya lihat waktu itu ya. Saya memang nggak ada disitu dok. Tapi banyak teman saya. Ada juga teman orang tua saya. Itu ngasih tahu semua. Mereka kaget karena mereka kenal saya. Kenal keluarga saya ya. Jadi ini saya dapat info justru dari teman-teman gitu. Jadi saya kaget banget ada bulian seperti itu di satu grup yang mungkin sebenarnya teman-temannya sendiri kan. Jawa Timur itu kan gila ya saya gitu loh dok. Ya ini yang saya sayangkan adalah grup ini mestinya admin ya yang menertibkan kalau misalnya ada seperti ini. Tapi saya lihat tidak ada. Tidak ada yang menertibkan sama sekali. Tidak ada. Bahkan dokter Tony tadi bilang ini dianggap biasa mungkin. Maybe. Karena mereka justru berame-rame semakin menambah bulian ya. Misalnya ada satu yang bilang yang lain tuh nambahin gitu. Tidak peduli saya itu sejawatnya. Tidak peduli misalnya orang tua saya juga sejawat mereka. Itu tidak peduli gitu. Nyatanya admin diam aja. Dan ketua dari wilayah, di cabang wilayah juga diam aja. Kalau menurut saya ini lebih seperti preman gangster daripada orang intelek educated. Makanya itu dok punca saya itu. Punca akhirnya saya mundur dari pengurus PBID itu saya bikin surat. Dan saya bilang dengan ketua PBID kalau saya sudah tidak nyaman dengan suasana di dalam ID. Maaf, satu lagi pertanyaan. Yang komen ini pengurus organisasi profesi atau tidak? Saya kurang tahu ya dok. Cuman yang men-screenshot tadi jelas dia pengurus saya tahu pasti. ID Cabang. Lalu yang lainnya itu ada yang pengurus PBID juga. Tapi dia juga ada di wilayah Cewa Timur. Oke. Saya tidak nyaman melihat seperti ini. Jadi mungkin saya tambahin ya. Saya prihatin juga. Mungkin saya tambahin ya dokter Tony. Jadi kenapa kok mungkin teman-teman melihat saya itu sangat vokal ya. Melawan gitu. Terutama ke PBID. Karena saya di situ merasa memang ini harus dilawan gitu. Ini sudah keterlaluan. Dan yang bikin saya selalu kecil. Apanya. Maaf dok. Apanya yang harus dilawan. Apanya yang keterlaluan dan apanya yang harus dilawan. Ya penyerangan personal ya dok. Oh penyerangan personal. Jadi penyerangan personal ini dampaknya panjang soalnya. Jadi yang saya takutkan atau yang saya sedih itu sebetulnya selama ini itu senior-senior. Yang mungkin kenal saya juga. Atau mungkin gak kenal. Jadi berburuk sangka sama saya. Karena yang didengarkan itu cerita dari satu sisi gitu. Sementara yang namanya ketua *** itu saya harapkan dia bisa sangat bijak dong. Dalam menghadapi situasi seperti ini. Tapi ternyata saya punya bukti. Kalau beliau sendiri ternyata tidak membela saya. Malah justru mengiring opini kalau saya itu betul-betul menghianati PBID. Jadi saya kalau berbagi nih dok. Jadi saya itu dapet ya biasa. Teman-teman saya di PBID kan masih ada ya. Jadi mereka memberitahu bahwa ada seseorang senior nih yang nanya ke ketua *** waktu itu. Menanyakan tentang saya. Saya nyimpan itu ininya chatnya ya. Jadi beliau tanya. Dokter Ning ini sebelum ketemu Pak Menkes. Apakah sempat komunikasi dengan PBID? Seharusnya kan influencer. Itu kan memberi jembatan justru. Ke mana? Ke antara organisasi profesi dan Pak Menkes. Ini kok dia seperti berhianat gitu lah gampangannya ya. Nah *** ini malah mengiakan gitu loh. Jadi seolah-olah 2 minggu sebelumnya saya sudah ketemu sama dokter Ning. Kita sudah rapat. Seolah benar ketemu. Nah ini yang mau saya klarifikasi. Dia bilang kita rapat gitu kan dok. Tadi saya sudah cerita 2 minggu sebelum saya ketemu Pak Menkes. Saya mendapatkan penghargaan PPKM Award di Jakarta. Saya memang ke Jakarta. Dan saya mampir ke kantor PBID untuk silaturahmi. Oke. Tapi tidak ada jadwal rapat ya. Tidak ada jadwal rapat sama sekali. Bahkan waktu itu acaranya itu munggahan. Munggahan itu kayak ketemuan sebelum bulan puasa gitu dok. Nah kayak makan-makan gitu ya. Ngobrol-ngobrol santai lah gitu. Nah waktu itu bilangnya saya kesana itu sudah rapat 2 minggu sebelumnya. Lalu katanya disitu dia sudah menjelaskan strategi-strategi dari PBID. Padahal waktu itu ngobrol biasa aja sih dok. Tidak ada obrolan strategi khusus atau apa sebenarnya tidak ada gitu. Terus yaudah. Terus saat itu dia bilang begitu. Lalu pada saat ditanya apakah dokter Ning ini lapor ke PBID. Kalau ketemu Pak Menkes dia bilang tidak. Ya jelas enggak lah dong. Saya enggak. Ngapain? Ngapain lapor? Ya karena dianggap saya itu mewakili. Jadi dia itu menggiring opini. Seolah-olah saya itu sebetulnya 2 minggu sebelumnya sudah ketemu. Sudah dikasih tahu strateginya. Lalu saya ketemu Pak Menkes. Saya bukannya lapor ke PBID. Malah saya jalan sendiri dan berhianat. Gitu loh. Itu penggiringan opini-nya. Padahal Anda tidak melakukan hal-hal yang bisa disebut berkhianat. Enggak dong. Saya kan 2 acara ini, 2 acara dalam jeda 2 minggu ini tidak ada hubungannya. Dan ini yang tidak banyak orang tahu kan. Dan ini cerita ini yang membuat banyak orang benci sama saya. Jadi gambaran yang digambarkan sekarang adalah Anda berkhianat. Jadi mereka marah-marah, berhak marah-marah karena Anda berkhianat. Padahal Anda tidak melakukan itu. Dan saya sudah sempat komplain ke Ketua, kenapa kok Anda seperti ini. Padahal Anda tahu pasti saya tidak mewakili PBID. Saya juga ketemu 2 minggu sebelum itu tidak dalam konteks rapat. Kenapa Anda membuat framing seolah-olah saya itu berkhianat. Jadi seolah-olah saya itu ketemu Pak Menkes tidak bilang. Bahkan setelah bertemu pun saya juga tidak bilang apa-apa. Dan itu saya tidak punya kewajiban untuk itu. Karena saya memang tidak mewakili PBID. Dan dia tahu. Dia tahu saya tidak mewakili PBID. Nah itu kecewa saya yang utama sih, Dr. Tony. Jadi makanya saya mundur. Itu sebenarnya kejadian setelah saya mundur ya. Jadi saya merasa keputusan saya tepat. Karena ternyata memang beliau sendiri tidak menghargai saya. Dia malah membuat suasana semakin panas. Makanya banyak sekali orang itu yang benci sama saya tidak jelas kenapa. Kalau ditanya, Kenapa sih kamu kok begini sama aku ada masalah kah? Saya pernah itu di dalam suatu WA grup, saya tantang satu orang yang melecehkan saya. Saya menyebut orangnya, saya tanya, Dr. kenapa ada masalah sama saya? Padahal saya tidak kenal Dr. Tony sama dia. Tapi saya waktunya, dia bilang, Ya saya tidak suka saja sama Anda. Jadi alasannya tuh gak suka gitu aja. Cuma gak suka aja terus terang-terangan atas. Ya. Gitu. Makanya jadi saya tuh sedih gitu loh. Kenapa kok ketua malah tidak bisa mengademkan suasana ya. Tapi malah bikin saya tuh dibenci banyak orang yang saya gak kenal juga. Bahkan tidak saya lakukan gitu loh. Pengkhianat dan lain-lain itu saya tidak merasa. Karena saya memang tidak melakukan apa-apa. Kalau Anda berbeda pendapat, itu kan bukan pengkhianat. Kita kan bisa berbeda pendapat ya. Ya itulah dok. Apakah perbedaan, kalau Anda berbeda, Anda layak dianggap musuh pengkhianat, apalagi pengkhianat. Gak masuk akal. Iya itu. Gak masuk akal. Sebenarnya gak cuma saya ya, Dr. Tony ini saya kasih tahu. Banyak sekali teman-teman yang curhat sebetulnya ya. Dokter-dokter umum, dokter spesialis. Sering itu tiap hari saya terima di Instagram saya, tapi mereka gak berani. Dan itu sama semua yang diperlakukan oleh organisasi profesi cabang mereka. Jadi tiap mereka berbeda pendapat selalu didiskriminasi. Akhirnya mereka takut. Jadi organisasi ini sekuat itu, seperti yang saya katakan tadi, sudah kuat, absolut power, terus bisa melakukan apa saja, tanpa ada yang kontrol, akhirnya menjadi begini. Makanya sekarang harus diperbaiki lah. Kalau gak diperbaiki ya akan tambah parah. Dr. Tony tahu kan yang kemarin saya webinar dibatalin itu juga. Iya, iya. Jadi ada salah satu webinar awam ya, webinar untuk dokter umum, untuk mahasiswa kedokteran, dan sebenarnya topiknya itu jauh dari RU Kesehatan, dok. Saya di situ judulnya mengedukasi bagaimana cara kita berkomunikasi ya, dengan masyarakat di media sosial gitu. Jadi ada suatu platform yang minta saya, udah cukup lama sebenarnya, sudah satu bulan lebih itu istilahnya booking jadwal saya, tiba-tiba H-Main 3 atau H-Main 4 dibatalin. Awalnya yang dibatalin SKP-nya, dok. Itu kan awalnya pakai SKP tuh. Nah, awalnya tuh yang dibatalin SKP-nya. Saya dibilang, dok, mohon maaf, ini review dari ID, SKP-nya tidak boleh diberikan. Oh iya, gak apa-apa. Saya udah feeling lah, pastilah mereka gak mau ngasih untus. Tapi setelah itu, keputusannya lanjut, dok. Webinarnya, eh, besoknya saya ditelepon. Ditelepon, dibilang, dok, mohon maaf, ini sepertinya kita undur dulu, karena ini dari ID-nya, minta diganti narasumber. Ini apa acaranya ID? Jadi ini kayaknya platform ini kerjasama, dok, sama ID. Jadi dia sering ada webinar, tapi pembicaranya dari ID, dapat SKP juga dari ID. Nah, di situ ID-nya minta ganti narasumber. Cuman saya gak tahu ID mana ya ini, atau PBID, atau ID cabang, saya kurang tahu. Cuman di situ, panitianya bilang kalau pihak ID-nya minta diganti narasumber. Gak boleh saya, gitu. Tapi karena pihak panitia mintanya tetap saya, mereka minta diundur dulu, sampai keadaan tenang, katanya gitu sih. Gitu, dok. Jadi, menurut saya ya... Ya, gini lah, dok. Menurut saya, apa coba wawonannya dia untuk melarang kita mengedukasi masyarakat? Itu udah off-site juga sih. Kalau SKP gak masalah lah. Itu hak mereka ya. Tapi kalau udah sampai melarang saya untuk bicara, apalagi mengedukasi masyarakat, mengedukasi teman-teman dokter, dan ini topiknya tidak topik RUU loh. Ini kan keterlaluan. Ya, ini adalah salah satu contoh absolute power yang bisa gunakan. Bener. Kalau ini gimana, dok? Ya, ya. Sama ini, dok. Jadi, ada yang cerita kalau saya ini udah ditegur sama guru saya, gitu ya. Jadi, ada yang... Emang bener, dok. Saya bukan ditegur sih sebenarnya. Diajak bicara sama guru saya, disuruh cooling down. Katanya gak usah terlalu inilah di media sosial. Oke, saya nurut kok. Tapi ya ini, katanya saya dibilang apa namanya, bandel gitu dok katanya. Katanya gak nurut. Padahal, selama ini di media sosial saya juga gak yang gimana-gimana ya. Cuman biasa aja lah. Maksudnya, edukasi tentang pasal-pasal RUU kesehatan. Ya, menurut saya itu hak saya ya. Selama saya tidak menyinggung orang lain, selama saya tidak menyinggung organisasi dan lain-lain, kan sebetulnya itu hak berpendapat. Benar. Jadi, disitu saya juga dibilang gak nurut gitu ya. Bahkan ada yang sampai mau ngirimin saya apa itu, surat yasin segala. Kok gak? Itu ketemu di cabang juga. Kalau ini? Ini saya bacain. Ini mengenai dia teman bangkir dok, menkes. Dia teman bangkir dok, menkes. teman pas apa, teman kencan, usianya lo beda jauh. Ini ini gimana ya? Menurut Anda gimana ini dok? Iya, ini juga gak ada hubungannya sebenarnya. Jadi, ini tadi itu nyambung ke pembicaraan, gak tahu biasanya apa ya tentang saya, itu satu orang nge-share, terus nanti yang lainnya itu jadi membuli juga gitu ya. Nah, ini juga tiba-tiba bilang saya tuh teman kencan menkes gitu. Nah, ini nih saya kasih tahu suami saya, suami saya gak terima dok. Iya, pastilah. Kalau di Singapura, udah pasti orang-orang seperti ini pasti jadi terkenal lah. Pobetting. Ini kayaknya di Indonesia ini adalah hal yang biasa. apakah Anda pernah melaporkan kelakuan seperti ini ke organisasi profesi atau ke lembaga yang lain? Jadi, kebetulan memang ini ya, kasus ini yang saya sedang laporkan karena suami saya gak terima dok. Kalau saya tuh udah tiap hari dikatain itu udah biasa gitu. Mau di WA Group kek, mau di Instagram kek, mau di Twitter ya. Twitter tuh malah lebih ganas-ganas lagi dok. yang ngatain, padahal tuh semua yang ngatain dokter gitu loh. Nah, ini tuh ya ini salah satu yang memang akhirnya suami saya minta ini harus diurus nih. Gak bisa kayak gini. Kalau mau gak setuju gak apa-apa. Tapi gak usah pakai begini-begini. Gak usah personal. Benar. Jadi, ini sebenarnya saya laporkan. Bukan saya sih, suami saya laporkan karena pelakunya ini adalah dokter spesialis kandungan dok. Yang bilang saya dengan rencan itu ya. Jadi, dia dokter spesialis kandungan. Kebetulan, suami saya juga spesialis kandungan. berasa perhimpunannya harus tahu gitu ya. Karena ini kan sejawat banget dok. Satu perhimpunan gitu loh. Ini kan istri sejawat ya. Terus akhirnya kita laporkan. Jadi, suami saya laporkan. Dan kita ada jadwal untuk nanti dipertemukan dengan MKEK wilayah dulu. Jadi, MKEK wilayah. Udah berapa lama dok laporannya? Saya lapor itu sekitar 2-3 minggu yang lalu ya dok. Dan untuk pertemuannya ini masih direncanakan mungkin besok. Mungkin besok. Oke. All the best. Oke. Kalau di Singapura ya, kalau ada hal-hal seperti ini yang unethical, yang tidak menjunjung tinggi standar kedokteran atau martabat kedokteran, kita itu lapornya bukan di organisasi profesi. Kalau MKEK kita kan bagian dari organisasi profesi kan. Kita lapornya ke konsil. Konsil Singapura Medical Council. Itu gak main-main. Seperti ini pasti kena lah. Pasti kena. Peringatan at least kalau gak izinnya dicabut. Dokter ngomong-ngomong seperti ini, dokter macam apa ini? Apalagi di depan umum. Ngeri-ngeri dok. Di Twitter itu lebih parah. Di Twitter itu udah kayak rimba ya. Udah kayak netizen biasa. Udah bukan dokter gitu. Padahal yang ngomong itu dokter semua bahkan sebagian besar spesialis. Ngomongin orang lain apalagi sejawatnya itu kayak gampang banget gitu loh. Dok, semua kata-kata kebun binatang itu keluar ya. Bahkan kemarin salah satu dokter yang sampai viral gara-gara kepleset ngomong tentang gaji itu justru yang men-share yang namanya laporan apa tuh gaji itu malah teman sejawat. Oke. Kayaknya organisasi profesi ini perlu memang-memang perlu di reform. Reformasi. Perlu di reform. Kalau enggak ya I don't know lah what happened. Oke, last one. Kalau ini bagaimana dok? Sama ini dok. Ini kan tadi saya dibilang teman menkes sekarang saya dibilang selingkuhan. Ini malah saya kelewatan nih baca. Ini yang ngirimin teman saya. Oke. Jadi ini malah lebih sebelumnya lagi. parah. Dan ini yang ngomong semua dokter. Itu yang ngomong saya selingkuhan itu spesialis anestesi. Bukan preman. Bukan. Atau preman dokter. Nah itu. Ya, gitulah dok. Saya sebenarnya enggak tahu kalau ini yang terjadi ini separah ini. Enggak pernah menyangka. Tapi saya berharap dengan adanya RUU kesehatan yang baru ini semuanya ini bisa direform dan menjadi lebih baik. Karena dokter ini adalah profesi yang mulia. Jangan sampai dicemarkan oleh hal-hal seperti ini. Atau orang-orang seperti ini. Orang-orang seperti ini membawa profesi kedokteran menurunkan derajat profesi kedokteran. Mempermalukan diri sendiri. Mempermalukan profesi kedokteran. Mempermalukan organisasinya. Dan mempermalukan diri sendiri. Tapi enggak pernah merasa malu. Enggak pernah merasa malu. Dan coba dokter ini. Penyebabnya itu loh dok. Penyebabnya itu hanya berbeda pendapat. Ini kan lucu. Karena sebenarnya kita mengkritik itu berarti kita peduli ya. Jadi kita peduli ingin ada perbaikan. Nah auto kritik itu saya rasa harus sangat didengarkan. Maksudnya dari dokter apalagi saya yang ada di dalam. Itu kan mestinya auto kritik itu sangat-sangat didengarkan supaya kita semakin tahu sebetulnya apa sih yang masih harus diperbaiki. Saya herannya gitu loh. Karena tiap kita mengkritik ya begitu. Munculnya kita dibully. Misalnya. Kita bilang gitu ya. Jadi selalu alasannya ah itu di sana di sini nggak ada gitu. Jadi banyak denial ya. Survivor bias ya kalau saya bilang. Jadi bias kalau ada yang tidak puas dengan salah satu organisasi profesi cabang dia bilang di tempat saya nggak ada kok itu nggak bener. Kan nggak gitu ya. Harusnya ya dilihat holistik lalu diperbaiki ya. Tapi memang itu yang terjadi dok. Makanya banyak orang yang takut mengkritik mendingan diem. Oke. Kayaknya sebentar lagi itu semua keluar. Sebentar lagi. Dok. Terima kasih banyak atas waktunya dan sharingnya from the bottom of your heart. Pemirsa terima kasih sudah mendengarkan sudah stay dalam perbincangan kita. Kita semua berdoa semoga ada reformasi mengarah ke arah yang baik bagi dunia kedokteran di Indonesia. Sampai jumpa di bincang-bincang berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video